Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 30-31. Nah, kita pelajari dulu petunjuk pengerjaannya. Ketika kamu membaca atau mendengar sebuah saran atau aturan, ya rule ini aturan, kamu mungkin setuju atau tidak setuju dengan aturan tersebut. Jadi, ini mengacu kepada aturan. Jadi, aturannya, aturan tersebut, ya. Mari kita pelajari dua percakapan di bawah ini. Pertama, kita mainkan bermain peran, ya. Bermain peran itu adalah berperan, ada yang berperan sebagai Lina, Udin, Beni, Siti, Edo, Dayu. Ya, jadi dalam satu grup ada beberapa orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ucapkan kata-kata pembicaranya, kata-kata yang tadi itu, yang di bawah ini, secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya guru. Artinya, setelah diucapkan atau sebelum mengucapkan, kamu harus mengerti, harus diterjemahkan dulu kalimat-klimatnya, kata-katanya. Nah, kita terjemahkan. Saya merasa tidak enak badan. Saya kena flu. Ya, kok ini bukan dingin, ya. Artinya, kalau ada sebuah E di sini, artinya itu, ini adalah kata benda. Jadi, tidak merasa dingin, tapi kena flu. Kamu harus pergi ke dokter. Atau bisa juga, go ini disebut dengan, kamu harus memeriksakan, ya. Memeriksakan ke dokter, ke dokter. Saya tidak berpikir itu adalah ide yang bagus, ya. Atau bisa juga kita terjemahkan sini, barangkali itu tidak ide yang bagus. Yang kamu butuhkan, hanya istirahat, ya. Istirahat yang benar, yang baik, ya. Dan minum banyak air, ya. Fresh water ini adalah air putih. Air jernih, ya. Kalau air putih itu susu. Kalau air hitam, kopi, ya. Jadi, air, kalau istilahnya kita memang air putih, ya. Saya setuju dengan Udin. Kamu harus berobat ke dokter, ya. Jadi, go di sini, tidak pergi. Berobat bisa, memeriksakan diri bisa, memeriksakan dokter bisa. Seperti itu. Kamu terlihat sangat pucat. Kamu harus makan obat segera. Jadi, take di sini tidak hanya mengambil. Tidak mengambil, ya. Tetap buka. Tapi, kamu harus makan obat. Ya, karena ini medisin. Obat-obatan. Saya tidak setuju dengan Siti. Saya tidak setuju denganmu, Siti. Kamu harus... Kamu tidak boleh makan banyak obat-obatan, ya. Makan banyak obat. Kamu hanya butuh istirahat. Minum air putih yang banyak, ya. Much fresh water. Air putih yang banyak. Dan buah-buahan. Makan hanya makanan-makanan yang sehat, ya. Saya pikir, jalan terbaik yang harus dilakukan adalah pulang, Lina. Ya, ibu kamu dan ayah kamu tahu lebih baik apa yang harus yang dilakukan. Jadi, saran si Dayu suruh pulang. Orang tua si Lina lebih mengetahui, ya. Maksudnya, orang tua si Lina lebih mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada aturan bagi anak perempuan di beberapa budaya di Amerika Selatan. Anak perempuan harus memiliki rambut yang panjang. Mereka tidak boleh memotong rambut mereka pendek. Mereka tidak boleh memotong rambut mereka dengan pendek di atas bahu. Ya, di atas bahu. Saya setuju dengan aturan itu. Rambut pendek hanya untuk pria, anak laki-laki. Rambut pendek hanya untuk anak laki-laki. Saya tidak setuju. Ya, I don't think so. Ini bisa diterjemahkan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan aturan itu. Orang bebas untuk memilih apa yang mereka sukai. Rambut adalah masalah pribadi. Rambut itu adalah masalah pribadi. Saya berpikiran demikian juga. Saya setuju juga. Saya tidak suka rambut panjang. Tetapi saudara perempuan saya sangat menyukai rambut panjang. Tetapi saudara perempuan saya sangat menyukai rambut panjang. Tetapi kamu terlihat, bukan melihat di sini ya. Kamu terlihat lebih cantik dengan rambut panjang. Saya pikir anak perempuan terlihat lebih baik, lebih bagus, lebih baik dengan rambut yang panjang. Lelaki, anak lelaki, terlihat lebih bagus dengan rambut pendek. Kalau ini artinya begini sajalah. Nah, itu artinya lah. Let's take it this way. Ini artinya adalah begini sajalah. Aturan mungkin tidak cocok di budaya kita. Tetapi mungkin cocok di budaya mereka. Nah, mereka jadi si Benny mengambil jalan tengah. Aturan itu tidak cocok untuk kita, tetapi mungkin cocok untuk aturan budaya mereka. Nah, itulah terjemahan dari buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 30 sampai halaman 31. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada teman-teman dan guru untuk kalian diskusikan di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.